Nongkrong karena teman-teman miskin Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack Nah teman-teman pada kali ini Business Hack akan men-sharingkan satu ilmu ya dari sebuah buku Bukunya ini buku yang cukup fenomenal dan terkenal Dan cukup menjadi kontroversial juga ya Karena si penulis mengatakan bahwa sekolah formal itu tidak penting Buat sobat Business Hack yang baru menonton channel ini Bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah Untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis Selamat Kaizen dan selamat datang di channel Youtube Business Hack Nah teman-teman buku apa yang dimaksud? Harusnya teman-teman sudah tahu ya karena buku ini sering banget dibahas di mana-mana Nah bukunya adalah Rich Dad Poor Dad Kayak karyanya Robert E. Kiyosan Nah teman-teman buku ini cukup fenomenal dan cukup pro dan kontra Banyak yang gak suka dan banyak juga yang suka Karena buku ini pada dasarnya mengajarkan tentang bagaimana kita memandang uang Mindset tentang keuangan Teman-teman buku ini penting banget ya Terutama buat kalian Para milenial nih ya Ataupun untuk teman-teman yang sebenarnya belum tahu Cara memandang uang itu gimana Karena disini diajarkan pola mindset orang miskin Orang kaya Dan orang menengah ya Tiga ini Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke bukunya ya Disini Saya akan menceritakan sedikit tentang pendahuluannya Jadi Robert E. Kiyosan ini punya dua ayah Ayah kaya dan ayah miskin Nah ketika dia kecil berusia 9 tahun Dia sudah mengenal ayah kayanya Nah disini dia mengatakan bahwa Saya mempunyai dua ayah Yang satu kaya dan yang satu miskin Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai Dan yang satunya lagi bahkan tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP Nah ayah yang miskin ini dia mempunyai gelar PFD Dan menyelesaikan empat tahun pendidikan sarjana dalam waktu kurang dari dua tahun Wow pinter dong ya berarti harusnya Tapi memang pinter sih Nah lalu dia melanjutkan studi ke Stanford University Wow Stanford man Stanford Dan University of Chicago dan Northwestern University Nah teman-teman Disini dia punya dua ayah Yang satu berpendidikan tinggi Yang satu berpendidikan rendah Tapi yang ayah miskin justru malah yang berpendidikan tinggi Nah kok bisa ya kita cek lagi deh Dia mengatakan bahwa kedua ayah itu sukses dalam karir mereka Mereka menghasilkan uang yang banyak Tapi yang satu selalu berjuang dalam hal keuangan Dan yang satunya lagi Menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii Yang satu wafat meninggalkan warisan puluhan juta dolar bagi keluarganya Dan yang satunya lagi wafat meninggalkan utang Padahal nih ayah yang meninggalkan utang ini tuh ayah yang berpendidikan tinggi Maka dari itu berangkat dari situ Ia mengatakan bahwa pendidikan formal itu tidak terlalu penting Dia mengatakan yang penting adalah education Atau edukasi dan pendidikan Tapi sekolah formal itu katanya tidak begitu penting Karena melihat dari kenyataan ini Dan teman-teman Setuju gak setuju Tapi patut diakui bahwa Apa yang dikatakan Robert E. Kiusyaki itu banyak benarnya ya Karena kita lihat saja teman-teman kita yang berpendidikan Tinggi tetangga-tangga kita Ataupun siapapun itu Yang pendidikannya tinggi Tapi ternyata Dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik Banyak utang, tidak bisa bayar, kredit macet dan sebagainya Nah teman-teman disini Saya akan men-sharingkan satu hal yang sangat penting Yaitu tentang Arus khas orang kaya Orang menengah dan orang miskin Nah nanti teman-teman bisa dilihat nih Kamu sekarang masih Orang miskin, orang kaya atau orang menengah Perilakunya Hanya satu saja yang saya akan sharingkan untuk kali ini Jadi tentang Arus khas Orang kaya Orang miskin dan orang menengah Nah Teman-teman bagi yang belum tahu siapa Robert E. Kiusyaki Robert E. Kiusyaki adalah seorang pengusaha sukses ya Dia pengusaha sukses yang Banyak profitnya itu dari properti teman-teman Dari memainkan uang Bukan memainkan ya Maksudnya Menghasilkan uang Nah Pada suatu hari Robert E. Kiusyaki mengatakan kepada Bertanya kepada ayah miskinnya ya Oh iya Ayah miskin ini maksudnya ayah kandungnya Dan ayah kaya ini adalah Ayah temannya Ayah temannya namanya Mike Jadi dia menanggap Ayah Mike itu ayah kaya Nah suatu hari Robert datang ke ayah miskinnya dan berkata Ya Bisakah ayah memberitahuku cara menjadi orang kaya Lalu ayahnya berkata Mengapa kau ingin jadi kaya nak Karena hari ini Ibu Jimmy datang ke sekolah Dengan mengendarai Cadillac baru Dan mereka akan pergi ke villa Nah mereka mengajak teman yang lainnya Tapi aku tidak diajak Mereka berkata kami tidak diajak karena kami miskin Nah itu salah satu pengalaman yang Sakit ya Pasti teman-teman juga pernah mungkin Saat kecilnya tidak diajak main Tidak diajak nongkrong karena Teman-teman miskin Bokeh Nah buat teman-teman yang mentalnya masih miskin Cocok banget lah ya lihat video ini Untuk teman-teman yang mentalnya udah mental kaya Ya cocok juga lihat video ini karena makin tahu dan Hal yang semakin sering diulang itu semakin bagus ya Karena kita akan menjadi master dari hal itu ya gak Nah teman-teman kita langsung masuk kepada pokok pembahasan Yaitu mengenai arus kas Arus kas ini ada arus kas orang miskin Sekali lagi arus kas orang menengah dan arus kas orang kaya Yang pertama Arus kas orang miskin Nah gimana sih arus kas orang miskin itu Jadi arus kas orang miskin Dia ini pertama kali mendapatkan uang ya Misalnya mendapatkan uang 1 juta Anggap saja 10 juta Anggap saja 10 juta Dan uang itu langsung habis dipakai pengeluaran Jadi misalnya 10 juta itu langsung dia buat jajan kopi Langsung dia buat jajan baju Fashion shopping Dan di akhir bulan itu udah habis ya Tanpa ada uang untuk investasi Itu arus kas orang miskin Dan yang patuh teman-teman ketahui Arus kas ini tidak bergantung kepada jumlah besaran uang ya teman-teman Jadi orang yang penghasilannya 100 juta pun Kalau cash flownya masih seperti ini Itu dia menurut Robert Teckiyosaki Dia masih tergolong orang yang miskin Mentalnya ya Begitu Nah sekarang masuk yang kedua Arus kas orang menengah Arus kas orang menengah ini Jadi di kolom kas ini ada Pemasukan, pengeluaran, aset, dan liabilitas Nah liabilitas ini Kalau teman-teman yang belum tahu itu adalah Kewajiban atau hal yang harus dibayarkan Kayak cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, dan sebagainya Utang kartu kredit, dan sebagainya Dan kalau aset ini jelas ya Aset ini banyak sekali ada Emas, properti, bisnis, saham, dan sebagainya Nah arus kas orang menengah Itu urutannya adalah Uang masuk nih ke dia nih Uang masuk ke dia Nah sebelum uang itu langsung dibelikan jajan Shopping dan lain sebagainya Uang itu masuk ke kolom liabilitas dulu Ke kolom liabilitas Misal cicilan motor, cicilan mobil, rumah, dan banyak cicilan-cicilan lainnya ya Banyak banget Dan akhirnya dari liabilitas itu Baru uangnya keluar menuju ke pengeluaran Paham ya? Jadi dari pemasukan Masuk dulu ke kolom liabilitas Lalu baru dari liabilitas itu Ke kolom pengeluaran Itu arus kas orang menengah Dan yang ketiga adalah arus kas orang kaya Nah ini arus kas yang Harus kita punya ya teman-teman ya Penting banget Jadi arus kas orang kaya ini adalah Pertama uang masuk Uang masuk Dan biasanya orang kaya ini Masukannya banyak ya Gak cuma dari active income Dia juga punya passive income Dari bisnis, dari Investasi, properti, dan lain sebagainya Sewain kos-kosan Jadi uang masuk Nah sebelum uang itu menjadi sebuah pengeluaran Atau sebuah liabilitas Uang itu masuk dulu ke kolom aset teman-teman Kolom aset Jadi dia belikan emas Atau dia belikan properti untuk disewakan Atau dia belikan saham Dan sebagainya teman-teman Nah baru dari setelah di kolom aset Baru dia masuk ke liabilitas Jadi teman-teman jangan salah Disini bukan berarti orang kaya itu gak beli mobil mewah juga Bukan berarti orang kaya itu gak punya utang Ya bisa jadi orang kaya itu punya utang Cuma arus kasnya beda Sebelum dia utang ya Membayar utang cicilan-cicilannya itu Uangnya dia masukkan di kolom aset Di kolom aset Baru setelah itu dia Ya mungkin nyicil mobil, nyicil rumah Atau kredit untuk bisnisnya ya Hutang bank Dan lain sebagainya Baru setelah dari liabilitas Uangnya ke pengeluaran Nah jadi Yang teman-teman udah paham ya bedanya Arus kas orang miskin Menengah dan orang kaya Seperti apa Cukup sekian teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Jadilah orang yang bermental kaya See you